Halo, balik lagi di pembahasan game 7 Deadly Sin Grand Cross Sekali ini gue bakal bahas tier list yang Holy Relic ya Update bulan Juni 2022 Oke, untuk bulan sekarang itu dikit ya Holy Relic nya cuma hanya 2 Dan ini tambahan si Gurt kemarin belum gue tambahin ya Nah, kalau kalian penasaran nih si Gurt dimana Langsung aja ya Kalau menurut gue si Gurt ini Dia ada di A aja ya Karena Holy Relic nya itu cuma khusus PvP doang ya Tapi juga lumayan sih, di PvP dia juga jadi GG Tapi dia mengambil stat dasarnya dari musuh yang CC nya tertinggi ya Sebesar 25% Jadi kalau ada musuh yang CC nya paling tinggi tuh Diambil itu Buat Holy Relic nya si Sigurd ya Buat pasifnya Sigurd Diambil 25% dari total CC nya musuh Power level musuh yang paling tinggi ya Jadi dia meningkat ya Attack, Death, dan HP ya Bukan stat terkaitnya Tapi stat dasar Oke, yang disini yang Holy Relic terbarunya ya Si Elizabeth yang healing ya Ya sebenernya ini banyak Jadi kan gue pilih salah satu aja ya Seperti biasa sama hero yang lain itu kan banyak juga Tapi salah satu aja Nanti kan sama Soalnya Holy Relic jangan sama Nah, untuk yang ini Gue manggil Elizabeth yang healing ya Yang support buat darah Kalau menurut gue ini dia pantasnya ada di B Dia gak cocok lah Menurut gue di A ataupun di S Karena Holy Relic nya ini Cuman menambahkan stat terkait HP ya Bukan HP ya Tapi stat terkait HP Kalau untuk HP itu udah ada Kayak si Marmas Sama si Duigo gitu ya Masing-masing Walaupun sesuai atribut ya Kalau si Ellie ini Tidak sesuai atribut Dia bebas tapi Cuman stat terkait HP Nah, ini bisa Ditaruh di sub Kalian taruh di sub itu Ternyata bakalan aktif juga Tetep Ya aktif ya Nah, kalau untuk si Gurt itu Gak bisa taruh di sub Karena dia harus dibattle langsung ya Untuk Elizabeth Yang healing begitu Nah Kalau untuk Elizabeth dan Hawk ya Ini dia kombinasi ya Ini juga ada Ellie Ellie Hawk yang summer ya Jadi gue gak ambil Ellie Hawk Yang warna blue aja lah Yang atribut speed Menurut gue ini Bagusnya di tier A Apa, tier S ya Tapi gue tahan aja abis dulu Gue tier A aja Karena apa, disini dia Holy Relic-nya Menambahkan Menambahkan stat dasar ya Kayak si Si Gurt Dia menambahkan stat dasar Sebesar 30% Kalau nggak salah ya Itu lumayan besar sih Lumayan besar stat dasar 30% ya Buat dia masuk di battle Nah, jadi gue masih bingung sih Ini Antara A atau S ya Kayaknya si S ya Ini kan kita bahas Holy Relic ya Ini bahas Holy Relic Coba Ini S ya kali ya S Karena menambahkan stat dasar loh Jadi attack HP sama dev itu Menambah sebesar 30% Menambah 30% Coba Ntar Gue cek lagi di HP gue ya Oke, ternyata Bener ya Stat dasar diri sendiri Meningkat sebesar 30% ya Si Ellie Hawk ini Ini lumayan ya Jadi attack dev sama HP Nambah sebesar 30% Jadi ini pantas gue taruh di tier S ya Ingat ya Indie tier Holy Relic ya Bukan hero Ini gue taruh di S Untuk sementara Tapi kalau kalian nggak setuju Coba kalian bisa komen Alasannya apa gitu kan Misalnya ini pantasnya dimana gitu Kalau alasannya Masuk akal ya Bisa gue turunin Atau malah gue Naikin lagi nih SS gitu kan Jadi ini lumayan OP ya Terus juga Holy Relicnya itu All content ya Semua content Mau itu di Boss KH Atau di PvP Atau di PvP yang lainnya gitu kan Tapi Ellie Hawk ini munculnya Lebih seringnya ke Boss KH ya Yang lawan Naik kalau nggak salah Kalau nggak salah itu ya Atau nggak bisa jadi Final Boss juga gitu kan Kalau untuk kayak PvP jarang sih Ini meta dulu doang Dulu PvP sering dipakai Si Ellie Hawk ini Pas masih-masih baru rilis ya Oke jadi untuk Tier list Holy Relic Cukup sampai sini aja ya Kalau kalian yang mau save Kalian tinggal screenshot aja lah Ini soalnya Udah tampilannya udah gede Pas buat screennya Oke jadi untuk Video kali ini Cukup sampai sini aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa Kalian bisa support Bagi dengan cara Subscribe channel Kini dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan update Oke sampai jumpa Di pembahasan Game berikutnya Salam Grand Cross Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya